Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam AINews Papua Pembangkit listrik mikrohidro atau listrik tenaga air di Ilaga, Kabupaten Puncak yang sejak 2019 lalu diresmikan oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Arifin Tasrif bersama dengan penerangan jalan umum di Ilaga, resmi dihibahkan kepada pemerintah Kabupaten Puncak Penyerahan dan penantangan hasil kehibah tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusniana dan diterima oleh Bupati Puncak William Wandik di Jakarta pada 22 Oktober 2021 PLTMH Ilaga sendiri sudah dibangun sejak tahun 2016 lalu dan merupakan salah satu program Presiden Joko Widodo yakni Indonesia Terang melalui Kementerian ESDM yang dihadirkan di Kabupaten Puncak Pengaduan PLTM ini mencapai anggaran 94 miliar lebih dan diresmikan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif sejak Desember 2019 di Ilaga PLTMH ini memiliki kekuatan mencapai 700 kilowatt dengan memiliki 2 turbin dengan kapasitas masing-masing 350 kilowatt Dadan Kusniana berharap dengan seri terima IBA ini bisa terus terpihara oleh Pemerintah Kabupaten Puncak dan dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat Puncak, Ilaga, Gome, dan sekitarnya terutama terkait kebutuhan listrik untuk membangun PLTM ini luar biasa kami juga merasakan itu dan ini adalah bentuk kerjasama pusat dan daerah yang sudah terbukti dan memberikan manfaat bagi masyarakat terima kasih kepada Pemerintah, Pempat Presiden, Bapak 문i SDM, dan lebih khusus Usjen Pembit TKI yang luar biasa bagaimana kebutuhan kami iliar oleh Bapak Pak ini bentuk sebagai negara hadir di sana kepedulian negara hadir di sana ini betul-betul sudah terasa dan sangat luar biasa manfaatnya kami rasa bahkan juga tadinya APBD kita setiap tahun sejak dibentuh sampai dengan itu setiap tahun itu kita siapkan 15 miliar di penjadilan lampu ini sehingga kami kemarin turunkan menjadi 1 miliar Sementara itu Bupati Puncak, William Wanding, Mewakili Masyarakat Puncak, Mewakili Masyarakat, Mewakili Masyarakat, Mewakili Masyarakat dan Penghargaan kepada Presiden Jokowi dan Menteri ASDM yang begitu peduli sehingga bisa menghadirkan PLTMH di Kabupaten Puncak dan juga mampu menurunkan biaya bahan bakar minyak di Kabupaten Puncak Kornelia Mudumnya, Ainus Jayapura melaporkan